Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan Pertanyaan kedua Pak Haji, saya pernah melihat di Youtube Ada kiai yang mengatakan bid'ah kufarah Bid'ah adalah kalau membaca yasin di depan mayat Dan membaca Quran di kuburan setelah penguburan Tolong Pak Haji jelaskan hadis tentang Bolehnya kita membaca yasin dan membaca Quran di depan kuburan Atau di depan mayat Anbaqil ibn Yasarin qala qala nabiya Iqra'u yasin ala mautakum Iqra'u yasin ala mautakum Ratoskan Wahu Abu Dawud Dari Maqil bin Yasar Ia berkata nabi besar Muhammad Telah bersabda Iqra'u Iqra'u teb Bacalah Oleh kalian semua Yasin Surat Yasin Ala mautakum Untuk yang mati diantara kalian Riwayat Imam Abu Dawud Tindak kitab Sunan Abu Dawud Juztilu halaman Saratus salapan puluh hiji Jelas? Jawab jelas Matak nosok biasa mata yasin Terus ke entah Jelas dalil nage kitab napubu Hadis napubu Ayu nama ibu kuru jelas-jelas Ke nukaran rite dalil-dalil kite Sabah menu awam Bebarian pisang Bahkan ayah nakeneh Ayah nak nunjuk dilaporkan Ayah akun instagram Anu ngahina kahhabib Abdurrahman bal-fagi Anu ngahina kana Da'wahna Buya Yahya Anu ngahina kana ceramah Habib Umar bin Hafidh Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Habib Syekh bin Abdul Gajir As-Segap Itu dianggapna Bid'ah Kufarat Bisa menunturkan Bisa kana raka Surat Anu marah Ayah nakeneh Murid-murid Sanaskatan Aina termasuk Abdige Badi ngelaporkan Bahwa akun ini harus Diblokir Harus ditutup Karena bisa Bikin bingung Di masyarakat Jadi Lengun terasa Tukudu ngomongki Udah pukuh dalil Nah kami Oke Maksudnya jalan masing-masing We Mun mual Macayasin Entong We Nuk asok Der Weda Ya pukuh Keterangan Jadi jangan Menyalahkan Orang lain Orang lain Punya Dalil Punya Kitab lain Tapi jutaan Bahkan Ayat Khatamul Qur'ana Kullahu Kana Hasanan Kitab Al-Adhkar Halaman 147 Jadi dijelaskan Imam Syafi'i Radiyallahu'an Dan sahabat-sahabatnya Telah berkata Sunnah hukumnya Bagi kaum muslimin Membaca Sebagian Ayat Al-Quran Di depan Kuburan Atau bisa Dikatakan Di depan Mayat Sebagian Misalnya Kulhu Palak Binna Sekarang itu bagian Tindak Quran Ayat Kursi Baca Itu hukum Sunnah Mereka juga Berkata Jika dapat Menghatamkan Al-Quran Seluruhnya Hal itu Hasanan Jauh Lebih baik Sekali Jadi Maca sebagian Quran Disunatkan Lamun Ditamatkan Quran Di depan Kuburan Itu Baik Sekali Tuh Tuh Fain Khatamul Kur'ana Kullahu Karena Hasanan Saya Pisan Tak Diurang Sekarang Tujuh Petingnya Marau Kur'an We Unggal Wangi Dita Hatam Kenta Ya Dalil Nah Ayah Ayah Nopika Pat Puluh Wanginya Pat Mudinten Teras Di Makom Kuburan Di Aus Saya Ya Tak Dalil Fa'in Khatamul Kur'ana Kullahu Kullahu Tesadayana Karena Hasanan Langkung Saya Sebagian Wai Saya Kur'an Dibaca Mun Sadyana Langkung Saya Masya Allah Alhamdul Pat Tung Didengi Munaya Persis Atta Wana Ngomong Lain Tung Didengi Tung Didengi Urang Jalan Masing Kebiasaan Urang Notos Biasa Tung Jadi Robah Peda Kita Dengar Youtube Bahaya Youtube Youtube Tengar 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 Alhamdulillah Tengar Tengar Terima kasih.